Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah, jadi pada saat proses roasting ini berlangsung lebih lama lagi, jadi lebih hitam kopinya, itu justru bisa membreakdown atau terjadi pengurangan dari kadar acrylamide sendiri di dalam kopi itu sendiri. Nah, kalau kita ditanya mengenai, jadi bahaya nggak sih kalau kita minum kopi, konsumsi kopi setiap hari? Sebetulnya kalau kita mengkonsumsinya dalam kadar yang tepat, hanya 1 cup atau 2 cup dalam 1 hari, sebetulnya masih nggak apa-apa, masih aman. Karena kadarnya juga tidak betul-betul menunjukkan atau membuat kita berisiko terjadinya kanker. Untuk itu, proses industri yang menyebabkan terbentuknya acrylamide ini pun dibatasi. Bukan itu saja, informasi tentang acrylamide juga harus disebarluaskan. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangi timbulnya acrylamide? Mudah saja, hindari memasak makanan dengan menggunakan suhu yang panas dan lama. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, sudah jelaskan dari video yang barusan teman-teman tonton. Jadi, kopi dapat mengandung senyawa acrylamide apabila proses roasting yang terlalu lama. Dan pengkonsumsian kopi yang secara berlebihan. Iya. Jadi? Jadi, senyawa acrylamide tidak hanya ada pada kopi deh, seperti itu. Jadi, kalau misalkan ya, dalam pengolahan pangan yang secara digoreng, terus pemanggangan, atau dibakat, itu juga bisa mengandung senyawa acrylamide. Itu kalau cara pengolahannya terlalu lama ya? Iya, terlalu lama. Jadi, kopi bisa dikatakan, bisa mengandung senyawa acrylamide, dan juga bisa dikatakan kopi tidak mengandung senyawa acrylamide. Jadi, itu bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan juga fakta. Nah, itu tergantung bagaimana cara yang mengolahnya itu, apakah proses roasting yang terlalu lama atau tidak. Jadi, apapun itu, pengolahannya harus secara benar, agar tidak menyebabkan penyakit pada kesehatan kita. Apalagi, ini kanker ya? Iya, benar ya. Wih, terlalu banyak. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video kami. Lain kali saya tidak akan banyak-banyak minum kopi ya. Kenapa? Takut. Ini kan tadi juga, kalau terlalu banyak, dapat menyebabkan kanker. Takut ah. Kan kamu udah tahu gimana mengenai pengolahan kopi yang baik dan yang tidak baik. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi tunggu dulu, jangan lupa untuk like, dan subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.